Seorang ibu rumah tangga di Desa Seba-Seba, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan, tewas diterkam dan diseret buaya sejauh 2 km. Selain ibu anak korban yang melakukan pencarian pun nekat berduel dengan buaya hingga tercabik-cabik. Untungnya nyawa korban masih selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Elisabeth, seorang ibu rumah tangga, ditemukan tewas diterkam buaya saat tengah mencuci di pinggir sungai yang tak jauh dari rumahnya. Korban dinyatakan hilang sejak pukul 18.00 Wita pada selasa malam dan baru ditemukan setelah 6 jam pencarian. Anak korban yang tengah mencari keberadaan sang ibu dengan menyusuri sungai sempat berduel dengan buaya hingga tercabik-cabik. Untungnya Arief masih terlepas dari serangan buaya dan berhasil diselamatkan warga hingga dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Buaya yang menggigit Elisabeth sempat memunculkan korban ke permukaan air sungai sebanyak 3 kali. Namun karena banyak buaya di sepanjang aliran sungai sempat membuat warga takut menolong korban. Buaya yang mengikuti bercak darah dan potongan daging akhirnya menemukan korban berada di desa Lamasi Timur. Sekitar 2 km dari titik korban pertama kali menghilang. Minimnya pencahayaan ditambah sulitnya medan serta aliran sungai yang banyak dihuni buaya membuat proses pencarian dilakukan dengan sangat berhati-hati. Untuk menyelamatkan korban, warga memutuskan turun secara beramai-ramai dengan membawa senjata tajam dan kayu untuk mengusir buaya. Dengan usaha yang gigih dari warga, jenazah akhirnya ditemukan, ditinggal oleh sang predator di pinggir sungai. Sudah ada di lokasi titik akhir, diperkirakan jenazah tadi sudah muncul di 1945 sekitar desa Lamasi Pantai. Tetapi kejadiannya bermula itu di desa seba-seba. Jadi tadi sudah ada penampakan yang dilihat warga, cuman ya tidak berani warga turun karena dibawa banyak buaya. Berdasarkan keterangan saksi Alpius dalam pencarian korban bersama warga lain, dalam pencariannya berulang kali melihat tubuh korban tiba-tiba mengambang di perbukaan air. Lalu tak lama setelahnya tubuh korban seolah ditarik kembali ke dalam air. Jenazah sudah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan sebelum dikebumikan. Putri Carlina mengabarkan dari Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.